Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Sambu Rasul Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mushalim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Yang saya hormati Kepala Perustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM Beserta jajaran Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia Beserta jajaran IPI Pak ya Bukan IP ya IPI Yang ke selanjutnya Yang saya hormati Kepala Bapu Sibda Provinsi Jawa Barat Serta Kepala Badan Perustakaan Provinsi Dan Kabupaten Kota se-Indonesia Kemudian yang saya hormati juga Kepala OPD terkait Diringku Pemerintah Provinsi Jawa Barat Serta Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi dan Kabupaten Kota Serta para Kustakawan se-Indonesia Yang saya hormati Para narasumber Para budayawan dan juga para rektor Atau yang mewakili Dan hadirin undangan yang berbahagia Pertama marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Karena atas nikmat dan karunianya Limpahan rahmatnya Kita bisa Diberi kesempatan dan kesehatan Untuk hadir Dalam keadaan sehat walafiat Dalam acara pembukaan Rapat Kerja Pusat ke-20 Dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia Atau IPI Saya juga Menyampaikan Ucapan Terima kasih Ya atas diselenggarakannya Rapat Kerja Pusat ini Dengan memilih Kota Bandung Kenapa kira-kira dipilih Kota Bandung Karena ketuanya orang Bandung Simple aja Gak mau jauh-jauh dari rumahnya dia Yang kedua Juga ucapan selamat datang Di Kota Bandung Ini Kota Ibu Kota Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Selamat datang Di bumi Jawa Barat Dimana Tuhan Sedang tersenyum Saat menciptakan Tanah Pasundan ini Dengan catatan Ibu Bapak Jangan buru-buru pulang Setelah rapat ini Sebelum uang yang dibawa Dan kredit kartunya Habis Dibelanjakan Saya dengar tadi Soalnya begitu datang Pagi Atau kemarin datang Mainnya di jalan riau Ada kuliner Dan Ini kan Factory outlet Factory outlet Gak apa-apa Oleh-oleh Biasa Nanti Lain kali Datang lagi ke Bandung Jangan sendiri Tapi ajak keluarga Dan teman-teman Ke Jawa Barat Habiskan lagi tabungan Hadirin yang saya hormati Memang ada sebuah Keprahatinan tadi Yang juga disampaikan oleh Kepala Perustakaan Republik Indonesia Ini salahnya beliau dulu Yang pidato Jadi Seluruh data saya Sudah habis Sesingkat-singkat aja Dan sedikit-sedikit Ngarang Keluar dari ini Nah ini Memang dari Survei UNESCO 2011 2011 Ini artinya Minat baca Yang tadi sudah disampaikan Beberapa faktor Yang dipengaruhi Nah dari Survei ini Dari seribu orang Penduduk Yang masih mau Membaca Secara serius Itu Satu orang Ini tahun 2011 Nah tadi Dijabarkan Ada beberapa Faktor Kalau berbicara Tentang literasi Atau minat baca ini Dan juga Baru-baru ini Ada survei Dari The world's most Literate nations Yang diadakan Di salah satu Universiti Di Amerika Katanya ini juga Menempatkan Indonesia Di urutan 60 Dari 61 negara Yang disurvey Ini baru-baru Jadi hasil survei tersebut Menempatkan Finlandia Norwegia Islandia Denmark Dan Sweden Sebagai Lima negara Dengan tingkat Melek Literasi Terbaik Di dunia Sedangkan Indonesia Hanya setingkat Lebih baik Di atas Boswana Sebuah negara Miskin Di Afrika Kata Survei Bisa salah kan Bisa salah Tapi kalau benar Ini juga Menjadi Pemicu kita Untuk lebih Baik lagi Meningkatkan Minat baca Nah upaya Meningkatkan Minat baca Ini memang Tidak bisa Dilakukan secara Instan Apalagi Dengan Paksaan Budayawan Taufik Ismail Pernah membandingkan Budaya baca Di kalangan Pelajar Nah beliau Ini memang Selain Keliling Sekolah Dengan Pendekatan Sastranya Jadi Sastrawan Masuk Sekolah Itu Dikatakan Bahwa rata-rata Lurusan SMA Di Jerman Membaca 32 judul buku Belanda 30 Rusia 12 Jepang 15 Singapura 6 buku Malaysia 6 buku Brunei 7 buku Sedangkan Indonesia Katanya Lagi 0 buku Dalam setahun Atau Kalau 2 tahun 1 Mesti Setah buku Disini Setahun Bukan 0 sama Sekali Ini Memang Agak Ngilu Juga Kita dengarnya Kalau Setiap Tahun 0 buku 10 Tahun 0 buku Juga Tapi Kalau 2 tahun 1 buku Berarti Setahun Setengah Buku Sebetulnya Masih Ada Value Nah Rendahnya Budaya Baca Ini Berbanding Lurus Dengan Kebiasaan Masyarakat Indonesia Yang Berdasarkan Penelitian Lebih Suka Menonton Televisi Dibandingkan Membaca Ini Gara-gara Saya Juga Barangkali Main Di TV Memang Belum Selesai Budaya Baca Kita Indonesia Ini Budaya Baca Kita Belum Selesai Kita Belum Menemukan Banyak Datuk Tinggi Sekali Minat Baca Sudah Mulai Budaya Pandang Dengarkan Atau Budaya Dengar Radio Kemudian Masuk Era Televisi Budaya Pandang Dengar Kita Belum Selesai Dengan Budaya Pendengar Masuk Pandang Dengar Sekarang Lebih Luar Biasa Lagi Teknologi Informasi Komunikasi Yang Orang Bilang Dengan Apa Digital Dengan Gadget Itu Bisa Menggenggam Dunia Lompatan Lompatan Budaya Kita Nah Dia Di Penelitian Lain Juga Menyebutkan Bahwa Dari 88,1 Jiwa Penduduk Indonesia Yang Terkoneksi Dengan Internet Tadi Sudah Dijelasin Pak Saya Ingat Pak Bando Saya Selalu Ingat Pak Bando Ini Kan Makasar Ini Itu Berapa Banyak Orang Connect Ke Internet Dan Terbanyak Main Game Itu Sangat Benar Masa Kecil Kurang Bahagia Mungkin Dan Mungkin Juga Bukan Hanya Anak Muda Orang Tua Banyak Asyik Bahkan Juga Barangkali Banyak Di Kantor Kantor Digunakan Komputernya Untuk Para PNS Main Game Itulah Sampai 40% Lebih Lebih 40% Kalau saya Disini Datanya 40% Dan Hanya 2% Yang Menggunakan Internet Untuk Mengakses Sumber-sumber Ilmu Pengetahuan Teknologi Berbasis Buku Tadi Tadi Pak Kepala Pursa Nasional Bilang 1% Misalnya 2% Agak Korup Dikit Saya Nah Oleh sebab Itu Gerakan Indonesia Membaca Atau Pemasyarakatan Minat Baca Memiliki Peran Yang Sangat Strategis Jadi Sebagai Ikhtiar Kolektif Bangsa Ini Dalam Mendongkrak Tingkat Literasi Peran Orang Tua Juga Penting Diantaranya Dengan Kembali Misalkan Menghadirkan Budaya Mendongeng Kemudian Karena Bermanfaat Membangun Kedekatan Emosional Dan Juga Membangun Karakter Anak Cuman Juga Isi Dongeng Mesti Dipikir Juga Juga Jangan Lagi Siapa Dongeng Kancil Mencuri Timun Jadi Pencuri Lama-lama Juga Bagaimana Kualitas Dongeng Yang Didongeng Kan Pada Anak-anak Saya Pernah Dalam Film Saya Mengkritisi Sebuah Dongeng Yang Sangat Melegenda Dari Minang Itu Tentang Melin Kundang Dalam Film Saya Saya Coba Kritisi Dalam Film Serial Televisi Lorong Waktu Jadi Saya Dikirin Ke Zamannya Melin Kundang Pada Sang Ibu Menyumpahi Anaknya Tadi Saya Belah Bu Jangan Cepat Cepat Nyumpahi Anaknya Walaupun Itu Anak Durhaka Memang Seorang Anak Tidak Boleh Jadi Anak Durhaka Tapi Orang Tua Pun Jangan Cepat Menyumpahi Anaknya Akhirnya Tidak Jadi Malin Kundang Tadi Dalam Film Saya Tidak Jadi Batu Bakal Jadi Batu Semua Senang Yang Menonton Saya Bingung Kenapa Menceritakan Si Kancil Mencuri Timur Lama-lama Jadi Naga Bonar Jadi Tukang Copet Dia Naga Bonar Dulu Didongengkan Kancil Mencuri Timur Si Kancil Mencuri Timur Jadi Tukang Copet Dia Bagus Jadi General Karena Ada Zaman Perang Kalau Zaman Perang Jadi General Ya Nah Seperti Itu Jadi Karena Memang Mendongeng Juga Dapat Menjadi Saran Menumbuhkan Minat Baca Sejak Usia Dini Sehingga Membaca Dapat Menjadi Karakter Anak Dan Membudaya Hingga Dewasa Saya Masa Kanak Kanak Saya Dulu Sangat Sulit Pak Bagaimana Mengakses Taman Bacaan Dulu Namanya Taman Bacaan Dan Bayar Kalau Membaca Di tempat Bayarnya Lebih murah Kalau Daripada Dibawa pulang Bukunya Jadi Kalau Ada Duit Jajan Yang Kita Kumpulkan Selama Seminggu Masih Sisa Satu Satunya Hiburan Ada Taman Bacaan Karena Pilihan Hiburan Masih Sangat Sedikit Waktu Itu Bioskop Belum Boleh Masuk Kecerahan Pendek Masih Kan Masih Sangat Ketan Satu Satunya Taman Bacaan Yang Tidak Ada Sensor Boleh Masuk Siapapun Taman Bacaan Komik Komik Wayang Setelah Itu SMP SMP Koping Ho Pokoknya Membaca Karena Memang Pilihan Pilihan Itu Hiburan Saat Itu Sangat Sedikit Pilihannya Sangat Sedikit Jadi Bacaan Taman Bacaan Menjadi Tujuan Utama Itu Harus Keluar Ongkos Sekarang Banyak Gratis Dan Luar Biasanya Kemarin Saya ke Desa Majasari Pak Pak Sarif Itu Desa Majasari Di Indramayu Salah Satu Kabupaten Yang Tingkat Kemiskinannya Tinggi Di Jawa Barat Tetapi Desa Tadi Mendapat Penghargaan Desa Terbaik Sejawa Dan Bali Dan Saya Lihat Di kantor Desanya Ada Perpustakaan Jawa Barat Ini ada 5.313 Desa Tadinya Ada 5.319 Desa Karena 6 desa Tenggelam Di Waduk Jati Gede Sisanya 5.313 Desa Coba Kalau dari Desa Tadi Di luar Masalah Sekolah 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 20.000 Sekolah Tambah Lagi Desa 5.313 Kalau Setiap Desa Seperti Majasari Ini Sekiranya Luar Biasa Desa Dimana Berada Di sebuah Kabupaten Di Jawa Barat Ini Yang Tingkat Kemiskinannya Tinggi Dan Tingkat Buta Hurufnya Tertinggi Di Jawa Barat Tetapi Desa Tadi Tingkat Kemiskinannya Lebih Rendah Daripada Jawa Barat Hanya Desa Itulah Yang Bisa Menjual Daging Sapi 80.000 Seperti Himpawan Panjokowi Se-Indonesia Tidak ada Yang bisa Jual 80.000 Desa Itu Bisa Menjual Daging Sapi 80.000 Per Kilo Karena Kemandirian Ternyata Bisa Bisa Sebetulnya Di sebuah Kawasan Kabupaten Yang Sangat Tinggi Tingkat Kemiskinannya Ada Desa Yang Begitu Luar Biasa Tidak Ada Yang Rusak Infrastruktur Desanya Tetapi Kepala Desanya S2 Pasti Hobi Membaca Lihat Ini Gol Saya Jadi Dimanapun Dia Berada Dipimpin Oleh Orang Yang Meminat Bacanya Tinggi Sehingga Pengetuannya Luas Dia Bisa Memajukan Masyarakatnya Dimanapun Dia Berada Sebetulnya Ini Sangat Menyentuh Saya Jadi Bisa Sharing Pada Bapak Dan Dia Seorang Kepala Desa Yang Dicintai Oleh Rakyatnya Saya Datang Kesana Digerakkan oleh Kades Tadi Seluruh Sekolah Keluar Dari Sekolah Menyambut Saya Setelah Saya Datang Masuk Mereka Masuk Lagi Kelas Ini Luar Biasa Karena Juga Ada Masyarakatnya Yang Taat Pada Pemimpinnya Seorang Pemimpin Yang Menyayangi Rakyatnya Memberikan Berbagai Fasilitas Untuk Mencerdaskan Masyarakatnya Tetapi Pengelolaan Yang Paling Utama Kenapa Jadi Desa Terbaik Karena Dia Mengelola TKI Yang Sangat Baik Yang 0% Tingkat Penyimpangan Dari Pengiriman Dan Kejadian Yang Ada Di Luar Negeri 0% Dan Juga 0% Untuk Gizi Di Desa Itu Karena Setiap Orang Yang Berangkat Ke Luar Negeri Menjadi TKI Itu Ada Rumah Edukasi Disediakan Disiapkan Semua Keterampilan Pada Saat Berangkat Kesana Nah Inilah Yang Namanya Saya Katakan Tadi Media Sosial Digunakan Justru Secara Positif Jadi Orang Tua Tadi Bisa Berkomunikasi Dengan Keluarganya Dimana Di kantor Desa Bisa Melihat Langsung Sky Jadi Kehadiran Orang Tua Tidak Terasa Hilang Kan Setiap Hari Bisa Berkomunikasi Melihat Wajah Orang Tuanya Di Negara Manapun Itu Disiapkan Oleh Kepala Desa Sehingga Begitu Pulang Dari Negara Tempat Dia Bekerja Dia Berhasil Menjadi Purna TKI Menjadi Pengusaha Pengusaha Yang Sukses Dia Tidak Anti Teknologi Dia Gunakan Teknologi Justru Itu Kepentingan Meningkatkan Pengetahuannya Dan Juga Menjalankan Bisnisnya Dengan Baik Kita Tidak Bisa Menghambat Hadirnya Teknologi Gadget Dan Media Sosial Tapi Ada Dua Dalam Islam Untungnya Kita Ini Diwariskan Nabi Dua Hal Kalau Mau Hidup Selamat Dunia Akhirat Kalau Enggak Berabe Beliau Katakan Kalau Ingin Selamat Dunia Akhirat Peganglah Dua Wasyat Al-Quran Dan Sunnah Bukan Sosial Media Coba Tiga Pusing Kita Yang Mana Yang Benar Sosial Sosial Enggak Ada Yang Jelas Juga Cermin Dari Ahlak Pengguna Sosial Ini Sekarang Yang Paling Banyak Indonesia Coba Lihat Bahasanya Disana Kalau Tidak Sependapat Itu Cerminan Salah Satu Cerminan Tapi Bagi Orang Yang Ingin Mendapat Sesuatu Yang Positif Juga Bisa Menggunakan Sosmed Jadi Nabi Belang Kalau Selama Bertentangan Dua Hal Tadi Termasuk Sosmed Bertentangan Dengan Itu Isinya Tinggalkan Itu Pak Jokowi Bisa Gila Pak Kalau Baca Sosmed Terus Itu Enggak Jelas Semuanya Yang Mana Yang Benar Yang Mana Yang Salah Tidak Jelas Yang Mana Kepala Mana Ekor Tidak Jelas Mencari Kebenaran Disana Seperti Mencari Ketia Ular Mana Ada Ketia Ular Sulit Apa Indikasinya Karena Semua Orang Paling Tahu Disana Sampai Mana Tadi Saya Ngacok Kesana Kemarin Ngomong Saya Jadi Jadi Untuk Itu Buku Harus Dapat Diasas Dengan Mudah Dan Juga Murah Tergantung Kebutuhan Jumlah Buku Karena Jumlah Manusia Juga Banyak Seperti Pak Pak Muhammad Sarif Tadi Katakan Saya Juga Melihat Bagaimana Pak Di Posisi Lain Saya Seniman Apalagi Misalkan Kita Ilmuwan Menulis Buku Untuk Ilmu Peketahuan Maupun Kebudayaan Segala Macem Kemudian Berapa Honor Saya Jadi Malas Nulis Buku Kecuali Karena Sebuah Dedikasi Tapi Menulis Buku Untuk Menjadi Sebuah Sandaran Hidup Mencari Nafkah Sangat Sulit Di Indonesia Tadi Paling Buku Yang Paling Baca Yang Paling Banyak Dilihat Namanya Bestseller Kan Novel Saya Mencetak Beberapa Buku Puisi Dari Teman Teman Yang Tidak Jalan Tidak Laku Tetapi Bukan Berarti Tidak Boleh Dicetak Karena Buku Buku Seperti Itu Harus Hadir Harus Ada Maisenas Maisenas Di bidang Perbukuan Yang Bukan Melihat Semata Mata Keuntungannya Tapi Kalau Penelbit Lain Memang Wajar Mencari Keuntungan Kalau Siapa Mau Cetak Negara Mau Cetak Semua 20% Buat Pendidikan Saya Tidak Akan Cukup Saya Pernah Ke Sebuah Toko Buku Di Guangzhou Berapa Tahun Lalu Sebelum Saya Jadi Wakil Gubernur Jawa Barat Toko Bukunya Kurang Lebih Tiga Kali Sarinah Kayaknya Toko Bukan Bukan Perustakaan Toko Buku Tetapi Yang Luar Biasa 70% Pengunjung Di Sana Adalah Anak Anak Muda Ini Yang Luar Biasa Dan Seluruh Buku Asing Seluruh Buku Berbahasa Asing Itu Ada Terjemahannya Semua Dalam Bahasa Cina Terjemah 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 Terjemah